jumpa lagi dengan saya disini di channel youtube mini mini moto channelnya seputar mini trial atp mini bike dan juga mini jeep kemarin pada event powertrack 1 kita sempat expose dan pada saat gestek juga kita expose karena kita pasang stun di sana pada saat powertrack seri 2 saya enggak hadir di sana karena orangtua saya sakit masuk rumah sakit jadi saya enggak pasang stand dan beberapa hari kemarin saya enggak upload video konten ya jadi kurang lebih udah empat hari enggak upload video dan pada video kali ini saya memperkenalkan unit atp 125 terbaru yaitu atp dari PC moto sebetulnya ini atp ini kalau ada yang nanya ini atp apa gitu ya ini masih sejenis atp 125 seri yang patak 125 cc tapi kalau kita lihat ini bodinya ini mirip dengan atp 200 hammer ya bodinya tapi ini versi yang kecilnya seperti itu oke kita mau nanti bahas kita kupas ini atp yang baru ini mirip dengan atp 200 hammer bodinya cover bodynya ya dan ini saya sih lebih setuju ini dinamai dengan hammer juga ya oke eh kita langsung bahas aja dari body dulu ya body ini udah jelas bodinya mirip dengan body 200 hammer untuk lampu depan pun ini mirip mirip dengan hammer dan disini dilengkapi dengan speedometer terus untuk bagasi bumper ini lebih rapih nih nih bisa dilihat ke sini ini lebih rapih ini kelanjutan kalau yang pertama itu kan atp 125 Hunter ya yang dari PC moto ini kelanjutannya terus ini untuk handguard handguard juga lebih lebih berisi gitu ya karena disini itu handguardnya langsung disambungkan ke setang kesini kalau gas ini gas model motor biasa masih pakai remote juga dipertahankan dan kita lihat di sini di depan ini lebih auranya lebih dapet ya ini ada grill gini ini terus di depan juga ini ada buat pegangan jadi kalau mau mengangkat atp ini ini bisa dipegang di sini kalau minta kalau misalkan mau dipindahin nah seperti itu ya di sini ada suspensi kaki-kaki masih sama dengan atp 125 Hunter ya dari sini ada yang baru di belakang bisa dilihat di belakang ini ada beberapa yang baru diantaranya adalah lampu ya kita lihat lampunya di belakang nah ini tak kita nyalain nah ini lampu belakang nah ini lampu belakangnya seperti ini ini tampilan yang baru dari atp yang 125 terbaru ini lampunya LED memanjang ini lampu stop lampu seri ya kita cek lampu stopannya nah seperti ini lampu stopan langsung nyala dua kiri-kanan seperti itu keren ya Nah tapi kalau yang Hunter yang pernah keluar itu kan atp-nya pakai dua kenal pot di sini ya tapi yang ini 11 tapi diperbaharui dari beberapa bentuk bokongnya ini pakai lampu yang lebih elegan terus ini lebih rapi ini lebih rapi nih ininya lebih rapi jadi tidak kelihatan kosong ke depan gitu ininya dibikin berisi seperti itu nah ini 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 bedanya kalau bodi ini menyerupai dengan ATP 200 eh kemar dan disini juga ini hampir menyerupai kalau hammer itu kan pakai lampunya bulat di sini hammer yang 200 kalau ini dibikin memanjang ini lebih lebih modern seperti itu dipertahankan juga masih ada di sini lampu sen nah untuk pengereman ini semuanya di atas rem belakang di atas rem depan di atas ya seperti itu dan untuk yang ATP 125 baru ini untuk transmisinya kan ya majunya 123 ya transmisinya mundur satu kebelakang dan ini tidak pakai pedal transmisi ini melainkan pakai tongkat ya pakai tongkat di sini tokohnya sebelah kiri cuma ini tongkatnya kurang panjang menurut saya perlu disambung aja sampai sini tapi enggak apa-apa lah itu tidak tidak menjadi sesuatu hal yang menjadi masalah mendasar yang penting atp ini tetap gagah terus modern kelihatan kokoh lebih rapih ya lebih rapih kita coba nyalakan lebih rapih masih bisa pakai remote juga mesinnya ini halus ringan mudah dikendarai nah tadi saya bilang kan terlalu pendek tongkatnya ya emang terlalu pendek nah harusnya sih agak panjang dikit sampai di tanki di sini di samping ini tapi ini nggak jadi masalah bisa disambung nah ini keren ini sepertinya ini bakal banyak yang minat ini keren saya suka dengan lampu belakangnya ini lampu belakangnya keren ini oke atp125 yang versi terbaru kalau kita lihat dari stikernya ini DA ZEL DA ZEL tapi menurut saya ini lebih lebih bagus kalau namanya pakai hammer aja karena model seperti ini udah keluar yang terdahulu itu ATP yang 200 hammer ini bodinya sama persis nih dengan hammer cuma ini dimensinya lebih kecil seperti itu mesinnya oke nih mesinnya oke halus nah ini ada warna merah ada warna merah oke ya jadi itu tadi ATP yang tipe terbaru yang mau order silahkan aja nanti bisa langsung hubungi di nomor WA di bawah atau bisa hubungi ke kontak person kita yang ada di deskripsi ya silahkan aja nah kalau yang mau order silahkan video call dulu mau ke tim kita mau ke saya silahkan cuma kalau misalkan sekarang saya agak agak misalkan slow respon lama nggak dibalas mungkin karena ada kesibukan atau lagi di jalan atau lagi ada di luar jadi silahkan hubungi ke kontak-kontak tim marketing kita aja di sana di bawah ya tapi kalau misalkan saya yang nggak sibuk juga pasti dibalas kok ya oke untuk proses pengiriman bisa pakai ekspedisi kalau jaraknya di atas 100 km kalau di bawah 100 km kita bisa kirim langsung seperti itu atau mau datang datang ke toko silahkan ke toko kita ada di Jalan Maizen Lili Kusuma Suman Ingwetan Kota Banjar Jawa Barat ya oke ini ATV 125 tipe terbaru terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.